Pemimpinan anggota DPRD dan seluruh cacaran Zenazah anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam Marlon Brando Siahaan Jumat malam telah berada di rumah duka di Genta 2 Batu Haji, Kota Batam Marlon Brando sendiri meninggal dunia di rumah sakit Mbung Fatimah, Batam saat melakukan medical check-up untuk syarat mengikuti pemilihan legislatif Walaupun sempat mendapatkan pertolongan dari tim medis akhirnya Marlon Brando pergi dengan tenang Di rumah duka puluhan kerabat korban datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Marlon Brando Ya kita pertama kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD bersama jajaran sekretariat DPR Kota Batam tentu ikut berduka kita kami merasa kehilangan sahabat terbaik buat kami dan sebagai wakil rakyat beliau juga orang yang peduli dan konsisten komitmen dalam memperjuangkan hakannya masyarakat Selain kerabat di rumah duka terlihat anggota DPRD Kota Batam Wali Kota Batam dan rekan-rekan almarhum lainnya Marlon Brando Siahaan anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam meninggal dunia saat berusia 47 tahun meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak jenazah korban Sabtu Sian telah diterbangkan ke kampung halamannya di Medan untuk dikebumikan Demi petanda emang TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!